selamat menikmati A, B, C, D, U, F, G, H dengan panjang rusuk 6 jadi panjang rusuknya adalah 6 cm dengan pertanyaan jarak titik A ke garis C, F kita lihat di bawah ini jarak titik A ke garis C, F jika dihubungkan akan membentuk segitiga sama sisi kemudian AC sama dengan CF sama dengan AF sama dengan 6 akar 2 kenapa bisa 6 akar 2? karena panjang rusuknya adalah 6 jadi diagonalnya 6 akar 2 jika segitiganya dikeluarkan akan berbentuk seperti ini misalkan CFnya di bawah Anya di atas dengan panjang yang sama 6 akar 2 6 akar 2 jadi pertanyaannya adalah jarak titik A ke garis CF jadilah siku-siku misal jarak titik A ke CF adalah X maka nanti yang dicari adalah nilai X karena ini segitiga sama sisi CF dibagi 2 akan menjadi 3 akar 2 maka langsung saja kita mencari nilai X X sama dengan akar 6 akar 2 6 akar 2 pangkat 2 dikurangi 3 akar 2 pangkat 2 sama dengan 6 akar 2 hasilnya 72 dikurangi 3 akar 2 18 maka 72 dikurangi 18 sama dengan akar akar 54 jika disederhanakan 9 kali 6 maka nilai X adalah 3 akar 6 jadi kesimpulan dari semuanya adalah 3 akar 6 ya kita lanjut soal kedua contoh soal jarak antara 2 garis sejajar diketahui kubus ABCDLFGH dengan panjang rusuk 3 cm dan juga jarak garis DE ke garis CF adalah dari 2 garis sejajar ini maka akan membentuk sebuah bidang seperti ini kita gambar dulu bidangnya membentuk persegi seperti ini oke kita tulis disini D disini E disini C disini F maka sisi-sisinya sama jadi panjang rusuknya 3 cm kemudian jarak DE ke CF jarak DE ke CF ke CF maka diwakili ataupun sama dengan diwakili ataupun sama dengan D C sama dengan 3 cm maka hasil akhirnya kita silang 3 cm ya itulah pembahasan soal dari saya semoga bisa dimengerti apabila ada kesalahan mohon dimaafkan sekian wabillahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu